selamat menikmati kangen ataupun rindu menunggu-nunggu video terbaru saya gitu kangen sama mas Agus, kangen dengan kata meredos, kangen dengan suaranya, kangen dengan apapun gitu ya ya Alhamdulillah pada saat ini saya bisa kembali dan memang fokus saya memang beberapa waktu terakhir ini memang terhadap pekerjaan saya sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Malang tepatnya di program studi ilmu hubungan internasional yang ada di FISIP ya silahkan kalau mau mampir atau mau jadi mahasiswa dengan senang hati kami menerima gitu ya dan yang kedua ya dengan kelahiran anak ketiga kami gitu ya Syahfir namanya masih berbau-bau India ya karena memang wah kita masih sangat kangen sama India ya sangat teringat-ingat, terngiang-ngiang ya akhirnya nama anak ketiga ini menjadi kata Syahfir yang artinya Syahraja, Fir itu pemberani ya amin semoga menjadi pemimpin yang pemberani gitu ya untuk bangsa dan juga umat oke Mirados kalian pada saat ini kita ingin membahas suatu isu yang unik ya terkait India yaitu rencana perubahan nama negara India ha? apa? iya perubahan penggantian nama negara India lah emangnya mau diganti nama apa Mas Agus? iya semoga dengan video ini bisa menjawab selamat menonton jadi Mirados ya perubahan nama India ini benar-benar cukup terlihat ya ketika pelaksanaan G20 yang ada di India Mirados kita tahu sebelumnya G20 ya tuan rumahnya Indonesia berdasarkan abzat gitu ya setelah IN Indonesia habis itu IND India Mirados ya jadi India setelah Indonesia dan pada saat pelaksanaan tersebut menariknya adalah tek nama negara yang digunakan oleh Perdana Menteri Sri Narendra Modi itu bukan dengan nama India lagi tetapi dengan menggunakan kata Barat B-H-A-R-A-T yang artinya sebenarnya juga sama yaitu India jadi kata India dan Barat ini ini dua-duanya diakui oleh konstitusi India dan saya baru ngeh ya ketika itu teman saya satu kamar ya di asrama itu memperkenalkan diri dengan bahasa Hindi itu dia mengatakan seperti ini meh Baharat saya berasal ataupun saya berasal dari India gitu ya oh Baharat itu artinya India saya baru ngeh disitu Mirados dan sekarang ini masuk ke dalam yang namanya isu politik yang ada di India oke apa alasan yang melatar belakangi ya pemerintah India dalam hal ini adalah Perdana Menteri Ndana Modi dan partainya Baratia Janata Parti ataupun Partai Hindu Nasionalis yang ada di India yang merupakan partai siap kanan untuk merubah ya nama India menjadi Barat alasannya adalah katanya mereka ingin menghilangkan gitu ya cap warisan kolonial Inggris yang telah menjajah India selama 200 tahun jadi kata India itu dikonotasikan sebagai mentalitas pemberian dari yang namanya kolonial Inggris cap sebagai budak gitu ya dari yang namanya kolonial Inggris sehingga ingin dihilangkan kata India tersebut Mirados dan di satu sisi kata Barat ini adalah berasal dari bahasa Sansakerta yang tentu saja ini sangat kental ya terhadap yang namanya peradaban Hindu ya yang ada di India yang menjadi kebanggaan ya bagi mereka yang ya sealiran ataupun searah gitu ya dengan ideologi Hindukta ataupun Hinduisasi India yang mana ini ya dijadikan agenda oleh partai Hindu Nasionalis Barat Janata Parti hal ini Mirados menjadi pertentangan ya ataupun perdebatan yang ada di India dan tentu saja bagi mereka yang memegang ideologi lain ya entah itu misalnya yang Muslim ataupun yang non Hindu gitu ya ataupun sekularis dan juga mereka yang mungkin non-Brahmin gitu ya ataupun yang berada katakanlah di Partai Kongres yang sekarang mereka tentu saja menjadi oposisi dari Partai BJP ini ya mereka menolak ya terkait penggunaan ataupun perencana perubahan nama ini ya dan tentu saja gitu ya nama India kalaupun nanti diubah akan tentu saja membuat dunia internasional harus ya ataupun India harus membangun brandnya lagi karena nama India ini sudah menjadi brand yang sangat kuat walaupun memang katanya ya India ini ya kata India ini ini juga digunakan oleh Partai Oposisi sebagai akronim dari Indian National Development Inclusive Alliance yang mana-mana menjadi oposisi dari Partai Barat Janata Party yang nanti akan melakukan pemilu juga di tahun 2024 sehingga gitu ya Perdana Menteri Nanda Modi berserta partainya itu menggunakan kata barat daripada kata India ini juga menjadi perhatian gitu ya yang mungkin men-trigger kenapa Partai BJP lebih cenderung menggunakan kata barat daripada kata India itu sendiri dan jika kita lihat Merdos memang sudah ada beberapa terjadi juga perubahan nama-nama kota yang ada di India terbasuk juga perubahan nama dari yang namanya nama Raja-Raja Mughal Raja-Raja Islam Mughal yang ada di jalan di kota New Delhi itu juga ada yang diubah menjadi nama-nama lain nah ini merupakan bagian-bagian dari yang dilakukan oleh Partai Barat Janata Parti Merdos dan tentu saja Merdos secara konsekuensi pertama jika ini benar-benar terjadi akan terjadi perdebatan di parlemen dan juga nanti harus dilakukan yang namanya revisi ataupun amandemen dari yang namanya konstitusi India itu sendiri dan yang pastinya Merdos dunia internasional pun harus perlu memerlukan waktu untuk bisa menanamkan nama ini menjadi nama yang melekat terhadap India itu sendiri oke dan sejauh ini kita masih menunggu apakah nanti akan benar-benar ini akan terjadi keseluruhan 100% nama ini akan berubah gitu ya dari India menuju ke Barat tentu ini akan tergantung dari dinamika politik yang ada di India oke jadi kurang lebih seperti itu untuk video saat ini semoga mencerahkan dan menambah pengetahuan merdos sekalian terkait perpolitikan yang ada di India jika lo ada hal yang ingin ditanyakan didiskusikan di Youtube channel ini tolong disampaikan di kolom komentar kurang lebihnya saya minta maaf dan semoga bermanfaat bersyukur ya pirmi lengge assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Hafiz dadah merdos kalian selamat menikmati selamat menikmati